Kita mempunyai sebuah fakta bahwa Tora, Sudiro, dan Vino memiliki hubungan darah. Bener gak? Gak tau saya. Gak tau ya? Saya butuh pembuktian sih sebetulnya. Oke, dan ini pembuktiannya. Kalau Vino dan Tora, dia mempunyai hubungan darah. Kita lihat buktinya dalam cocokologi berikut ini. Sebelum datang video berikut ini, pastikan Anda melihat ke arah TV. Bukan ke arah mantan Anda. Karena mantan Anda sudah move on. Apakah Anda tahu hubungan Vino G. Bastian, Sule, dan Kapur tulis? Ya, ya, ya. Itu semua tidak ada hubungannya. Tapi kalau Anda melihat foto berikut ini, apakah Anda melihat sebuah hubungan? Ya, ya, ya. Kita mempunyai bukti kalau Vino G. Bastian adalah anak dari Tora, Sudiro. Oh, apakah Anda percaya? Mari kita buktikan. Seorang anak biasa saja mengidolakan ayahnya. Apakah Vino mengidolakan Tora, Sudiro? Hmm, fakta mengatakan kalau Vino G. Bastian mengidolakan Alphacino. Apakah Alphacino itu Tora, Sudiro? Mari kita buktikan. Alphacino memiliki 8 huruf. Tora, Sudiro memiliki 10 huruf. Wow, tidak cocok. Mari kita lihat nama lengkap mereka. Nama lengkap Tora, Sudiro adalah Tauradanang, Sudiro. Tora, Sudiro memiliki 17 huruf. Nama lengkap Alphacino adalah Alfredo James Pacino. Alfredo James Pacino memiliki 18 huruf. Wow, masih tidak cocok. Tapi jangan menyerah. Mari kita cari lagi. Alphacino mulai dikenal setelah membintangi film bertema mafia berjudul The Godfather. Tora, Sudiro juga pernah bermain di film bertema mafia yang berjudul Mafia Insal. Tora dan Alphacino adalah aktor film mafia. Tora, Sudiro sama dengan Alphacino. Sehingga kita bisa menyimpulkan Vino mengidolakan Alphacino sama dengan Vino mengidolakan Tora, Sudiro. Wow, apakah itu sebuah kebetulan? Saya rasa tidak. Mari kita cari fakta yang lainnya. Seorang anak biasanya mengikuti jejak ayahnya. Tora pernah mendapatkan penghargaan pemeran terbaik di hajam FFI. Vino juga pernah mendapatkan penghargaan jadi aktor terbaik di FFI. Tora hobi mengkoleksi kendaraan klasik. Vino juga hobi mengkoleksi kendaraan klasik. Tora seorang gitaris. Vino seorang dramer. Wow, tidak sama. Tapi mari kita cari persamaan dari ditar dan dram. Dram adalah alat musik yang dipukul. Gitar adalah alat musik yang dipetik. Lalu apalagi yang bisa dipetik selain daun, bunga, dan buah? Ya, hikmah. Apakah Anda harus mengambil masalah dari perbedaan ini? Tunggu dulu. Saya harap Anda tidak menyeram. Gitaris memakai gitar. Dramar memakai drum. Mari kita lihat gambar berikut ini. Apakah Anda melihatnya? Mari kita ulangi empat kali lagi. Saya yakin Anda tidak bisa melihatnya. Mari kita lihat fotonya pelan-pelan. Ada gitar di baju Vino. Baju memakai Vino. Baju sama dengan gitar. Vino memakai baju sama dengan Vino memakai gitar. Vino sama dengan gitaris. Tora Sudiro sama dengan gitaris. Semua fakta di atas membuktikan kalau Vino Gebastian mengikuti jejak Tora Sudiro. Mari kita cari fakta lainnya. Seorang ayah biasanya sering bermain bersama anaknya. Mari kita lihat foto berikut ini. Hmm, apakah Anda melihat wapak di atas? Ya, kita melihat ada beberapa foto atas sedang menaiki punggung ayahnya. Dan kita melihat foto kami menaiki punggung terbau. Jika Vino adalah anak Tora Sudiro, maka Vino pernah menaiki punggung Tora Sudiro. Lalu apakah hubungannya dengan foto berikut ini? Mari kita lihat hubungannya. Vino Gebastian lahir 24 Maret 1982. Vino Gebastian berjudia Karies. Tora Sudiro lahir 10 Mei 1973. Tora Sudiro berjudia Taurus. Aries dilambakan dengan kambing. Taurus dilambakan dengan terbau. Jika kita lambakan Vino sama dengan kambing dan Tora Sudiro sama dengan terbau, maka dari gambar ini kita mesti menyebutkan kambing menaiki punggung terbau sama dengan Vino naik punggung Tora. Taurus sama dengan anak naik punggung ayah. Yang bukti, Vino Gebastian anak Tora Sudiro. Itu dia buktinya ya. Ada komentar silahkan. Gimana Tora? Ini yang bikin rajin banget. Maksudnya nganggung. Gak mau megang acara Gosio aja? Naiki punggung ya kan? Naiki punggung ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa.